PDAM Pultis berupaya tingkatkan pengolahan air bersih perkotaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah terus berupaya meningkatkan pembangunan khususnya instalasi pengolahan air bersih di wilayah perkotaan Direktur PDAM Pulang Pisau, Sis Herwana, Senin 14 Februari 2022 mengatakan pembangunan tersebut guna memenuhi kebutuhan yang selama ini sudah minus kapasitas sebab antara pertumbuhan pelanggan dan produksi air kurang Sis mengatakan pihaknya sangat mengapresiasi Bukati Pulang Pisau Puji Rustati Narang yang telah membentuk tim percepatan penanganan pelayanan PDAM agar lebih baik ke depan Menurut Sis, untuk pengolahan saat ini kurang lebih 13,5 per detik artinya pembangunan instalasi harus segera direalisasikan pada tahun 2022 ini dan paling lambat tahun 2023 Untuk tarif air bersih saat ini masih dibawah harga pokok produksi harga jualnya masih rendah dari harga pokok produksi Sis menambahkan, ada beberapa instalasi pengolahan air bersih yang sudah cukup tua dari sejak tahun 1998 dan sudah kropos dengan kapasitas 5 liter per detik Pihaknya berharap dari pemerintah daerah bisa memfasilitasi dan membangun pelayanan PDAM yang lebih baik lagi Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan notifikasi